Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali dalam pembelajaran olahraga atau PJUK Sebelum pembelajaran olahraga hari ini kita mulai Marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan pelancaran dan ilmu yang manfaat Ila hadirin nabiul muhammadin sallallahu alaihi wassalamu ala alihi wa sohbihi wabarik wa salim Saya ulilahumul fadihah A'udhu billahi minasya'imdanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyakan na'umun wa iyakan hastain Ihdinas syirat al-mustaqin Syirat al-ladina'an ma'amta'alaihim Ghoiril magdubi alaihim walabdalin Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Ya disini Pak Iksan akan menjelaskan tentang tema 7 Dalam tema 7 itu Untuk pelajaran PJUK Kalian masuk materi tentang renang Atau nanti kita bahas kalau di buku Latihan mengapung Terus gerakan meluncur ya Disini Pak Iksan akan menjelaskan Lebih jelas lagi tentang materi renang Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki Renang juga bisa diartikan upaya untuk menggerakkan Mengapungkan Mengapungkan itu Mengambang Bahasa Jawanya Atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air Olahraga dalam air ini berenang memang menyegarkan tubuh Selain menyegarkan tubuh Renang juga memberi manfaat besar untuk kesehatan Jika dilakukan secara rutin dan teratur Renang bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes Manfaat-manfaat renang Selain menyehatkan tubuh Olahraga renang memiliki beberapa manfaat lainnya Berikut ini manfaat-manfaat olahraga renang Yang pertama sebagai sarana bermain dan rekreasi Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi Karena itu membuat anak-anak dan balita menyukai permainan air pada kolam renang Manfaat yang kedua menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik Menambah tinggi badan bagi balita dan anak-anak Otot-ototnya akan berkembang Menguatkan otot-otot dan persendian tubuh akan menjadi lentur Manfaat yang ketiga Melatih pernafasan dan juga menyehatkan paru-paru Yang keempat Menghilangkan rasa takut pada air Jadi sebaiknya sejak dini sudah dibiasakan bermain air Pengenalan dalam air pada kolam renang Dan jika kalian sudah besar Kalian tidak takut untuk berenang Di sini ada beberapa macam-macam gaya renang Nah keempat gaya ini biasanya juga sering diperlombakan Dalam olahraga renang Berikut ini adalah empat macam gaya dalam renang Antara lain sebagai berikut Yang nomor satu gaya bebas Nomor dua gaya punggung Yang nomor tiga gaya dada Atau gaya dada atau juga bisa disebut dengan gaya katak Dan yang empat gaya kupu-kupu Sini akan saya jelaskan Satu persatu sedikit tentang Macam-macam gaya Yang pertama renang gaya bebas Gaya bebas gerakan yang dilakukan dengan cara Menelungkupkan badan Dimana tangan secara bergantian Dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air Jadi tangannya gantian itu ada contoh gerakan gambarnya Tangannya diayunkan gantian Kiri dan kanan diayunkan secara bergantian Itu namanya gaya bebas Sedangkan kakinya dihentakkan naik turun Renang gaya bebas juga bisa diartikan Gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu Itu Ada contoh gerakannya Jadi kalau gaya bebas Untuk mengambil Nafasnya Wajahnya Mengambilnya menoleh ke kanan dan ke kiri Di luar air Nomor 2 Renang gaya punggung Renang gaya punggung adalah Gaya berenang dengan posisi punggung Menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas Cuma bedanya pada gaya punggung Wajah perenang berada menghadap di atas permukaan air Wajahnya menghadap ke atas Sehingga mudah untuk bernafas dan membuka mata Kalau gaya punggung Itu gayanya Jadi wajahnya menghadap ke atas permukaan air Berarti kebalikannya gaya bebas Nomor 3 Renang gaya dada Renang gaya dada disebut juga dengan gaya kata Renang gaya dada disebut juga dengan gaya kata Karena gerakannya mirip kata saat berenang Renang gaya dada adalah Renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air Tangan dan kaki berada di dalam air Serta kepala bergerak naik turun dari dalam ke permukaan air Itu Itu adalah Contoh gerakan Renang gaya kata Jadi Untuk mengambil nafas Kepalanya Naik turun Keluar Permukaan air Itu adalah renang gaya dada atau disebut gaya kata Selanjutnya yang keempat Renang gaya kupu-kupu Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang Yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan Gerakan kedua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gerakan gaya renang yang lainnya Untuk melakukan gaya kupu-kupu dibutuhkan tenaga yang kuat atau besar Nah itu caranya Jadi tangannya bersamaan kedua tangan mengambil mengayun Itu keluar hampir sama dengan gaya kata Melebar Ya sekarang Berlatih mengapung atau mengambang di air Sebelum belajar berenang yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap air terlebih dahulu Di kolam renang Karena Supaya beradaptasi dengan air Dengan cara berdiri Berdiri terlebih dahulu Memasukkan sebagian anggota tubuh ke kolam yang dangkal atau di tepi kolam Setelah itu kalian belajar berlatih mengapung atau mengambang di air Dengan bantuan orang lain juga bisa Dengan bantuan orang lain yang sudah bisa berenang Dan juga bisa latihan mengapung dengan bantuan alat untuk mengapung di air Nah itu adalah Jadi sebelum kalian Sebelum kalian berenang Kalian harus pengenalan terhadap air terlebih dahulu Di tepi di pinggir yang dangkal Terus berpegangan itu caranya Yaitu latihan Itu ada gambar Beberapa anak dan pelatih Sedang menyentuh pinggiran kolam renang Tuh Nah ini Berlatih mengapung menggunakan alat Berlatih mengapung menggunakan alat Nah itu Kalian sering temui alat bantu berupa ban plastik Itu ada anak kecil Mengapung dengan ban plastik Itu contoh Ban menggunakan plastik Itu ada anak kecil yang balita Sedang Mengapung Yang mengapung Adalah Batasnya dari kepala Selanjutnya ini Berlatih mengapung di air Menggunakan alat yaitu papan seluncur Nah ini juga bisa Buat latihan mengapung Untuk yang masih belum bisa berenang Ya jadi itu alatnya Itu untuk pemegangan tangan Itu contoh anak kecil Mengapung sama papan seluncur Itu juga terbuat dari plastik Ini adalah alat yang juga penting Kaca mata renang Manfaat terpenting menggunakan kaca mata renang Adalah untuk melindungi mata Dari iritasi dan kuman Yang terdapat pada air kolam renang Jika kalian tidak menggunakan kaca mata waktu renang Maka akan terjadi iritasi mata dan pandangan menjadi pulam Jadi Kaca mata itu Supaya kalian tidak terjadi iritasi Biasanya pedes matanya perih Kalau lama-kelamaan kalian Tidak Berenang tidak menggunakan kaca mata Jadi Alangkah baiknya kalian berenang menggunakan kaca mata Fungsinya Cara meluncur di kolam renang Ini adalah untuk Cara awalan Untuk yang belajar Mau renang Untuk umuran anak SD Meluncur merupakan gerakan dasar dari berenang Gaya meluncur dipakai oleh teknik renang Manapun termasuk renang gaya dada Gerakan meluncur merupakan awalan pertama dari berenang Nah Itu Gambar yang pertama Itu adalah Jadi Kalian berdiri Kakinya yang satu diangkat Ditempelkan ke tembok Berikut cara meluncur saat berenang Yang nomor satu Berdiri menempel pada pinggiran kolam renang Dengan satu kaki menempel pada dinding kolam Yang nomor dua Posisi badan Membungkuk sejajah dengan Permukaan air Seperti ketika Rukuk Dan posisi kedua Tangan Lurus ke depan Mengapit Kedua Daun telinga Nah yang ini Yang nomor dua dan tiga sama ini ya Terus dorong badan kuat-kuat Dengan kaki yang menempel pada dinding kolam Sehingga tubuh terdorong ke dalam ke arah depan Sikap Mengapung dan meluncur ke arah depan Dan selanjutnya Yang nomor empat Posisikan tangan, kaki, dan tubuh lurus ke depan sejajah dengan permukaan air Lalu juga keseimbangan badan Nah itu tadi adalah teknik dasar meluncur Ya demikian pembelajaran Pembelajaran PCUK pada hari ini Tentang materi renang Jika ada kata-kata Pak Ishan yang salah mengucapkan Pak Ishan mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan jika ada kata-kata dalam tulisan Yang salah atau kurang jelas Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap dijaga kebersihan dan kesehatan tubuh kalian Jika keluar rumah dan bermain Jangan lupa menggunakan masker Tetap rajin mencuci tangan Terutama sebelum makan dan mengambil makanan Konsumsi makanan dan minuman yang berkisi Tetap semangatnya Untuk kelas 3 belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah Setelah materi yang Pak Ishan terangan ini tadi Kalian kerjakan tugas latihan soal PCUK Dengan peneliti dan benar Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Dan Mendapatkan ilmu yang manfaat Amin Sekian pembelajaran untuk Materi olahraga hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!